Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di BOM channel bimbingan online matematika Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Diferensial turunan fungsi aljabar Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM channel Ada pun materi turunan fungsi aljabar Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini Definisi Rumus dasar Sifat-sifat Cara cepat Dan nantinya kita akan bahas satu per satu Dengan mudah dan gampang dipahami Tentunya bersama dengan BOM channel Baik untuk materi pertama terkait dengan definisi Turunan fungsi aljabar Pertama Kita harus mengetahui notasi Dari turunan atau diferensial Di antaranya adalah Y absen F absen x D y per dx D f per dx Kemudian Turunan pertama fx Dinyatakan sebagai limit F absen x Sama dengan Limit H mendekati 0 Fx plus h Min fx Per h Dan untuk lebih jelasnya Kita akan ambil contoh fungsinya Sama dengan 6x Silahkan diperhatikan Turunan pertama dari 6x melalui definisi Limit H mendekati 0 6x plus h Min 6x Per h Kemudian kita akan operasikan Kita akan kalikan terlebih dahulu Limit H mendekati 0 6x Plus 6h Min 6x per h Perhatikan 6x Dikurangi 6x 0 Sama dengan limit H mendekati 0 6h Per h Hanya kita coret-coret Kita hapus Sehingga hasil akhirnya adalah 6 Artinya apa? 6 ini merupakan Turunan pertama Dari fungsi fx Yaitu 6x Matri selanjutnya Terkait dengan rumus dasar Dari turunan fungsi aljabar Jika fx sama dengan ax Pangkat n Maka Turunan pertama dari fungsi fx Sama dengan f absen x Pangkatnya turun An Kemudian Pangkatnya berkurang 1 X Pangkat n-1 Dan untuk lebih jelasnya Perhatikan contoh di bawah ini fx sama dengan 5x pangkat 3 Maka f absen x sama dengan Pangkatnya turun 5 kali kan 3 15 Kemudian pangkatnya berkurang 1 X Pangkat 2 Contoh yang kedua 2x pangkat min 7 Perhatikan f absen x sama dengan Pangkatnya turun 2 kali min 7 Min 14 Kemudian pangkatnya Berkurang 1 Min 7 Min 1 Min 8 Min 14 X pangkat Min 8 Sangat mudah bukan? Sebelum kita membahas materi selanjutnya Kita akan latihan dasar terlebih dahulu Terkait dengan turunan fungsi aljabar Sebelah kiri fx ini merupakan fungsinya Kemudian f absen x Ini merupakan diferensial Atau turunan dari fungsi fx Yang pertama Yang pertama x diturunkan menjadi 1 Kemudian 2x 2 Min 3x diturunkan menjadi min 3 7 Karena dia konstanta Maka 0 hasilnya Min 8 Dia juga konstanta Maka turunannya sama dengan 0 Latihan dasar yang kedua Sebelah kanan Fungsi Kemudian turunannya X pangkat 2 Maka diturunkan menjadi Pangkatnya turun Kemudian berkurang 1 2x 3x pangkat 2 Pangkatnya turun 6x Kemudian min 5x pangkat 3 Pangkatnya turun Kemudian berkurang 1 Min 15 X pangkat 2 X pangkat min 3 Pangkatnya turun Min 3 Kemudian pangkatnya berkurang 1 X pangkat min 4 Matri selanjutnya terkait dengan sifat turunan Fungsi aljabar Di antaranya adalah Y sama dengan C Dimana C ini merupakan suatu konstan Atau konstanta Maka turunannya Y absen sama dengan 0 Sebagai contohnya Y sama dengan 5 Maka Y absen Turunannya sama dengan 0 Begitu juga dengan Fx sama dengan min 8 Min 8 juga merupakan suatu konstan Maka F absen Maka F absen X Turunannya sama dengan 0 Sifat yang kedua Y sama dengan K Kalikan U K ini merupakan suatu konstan Maka Y absennya sama dengan K Kali U absen C Y sama dengan U plus minus V Ini merupakan sifat turunan Operasi penjumlahan dan pengurangan Maka Y absennya sama dengan U absen plus minus V absen D Sifat turunan pada perkalian E Sifat turunan pada perpangkatan Kemudian F Sifat turunan pada pembagian Dan nantinya kita akan bahas satu per satu Dengan mudah dan gampang dipahami Tentunya bersama dengan BOM Channel Baik, kita akan bahas sifat turunan pada penjumlahan dan pengurangan Silahkan diperhatikan contoh di bawah ini Jika FX sama dengan X pangkat 2 plus 3X Operasi penjumlahan Maka Y absen atau F absennya kita akan turunkan satu per satu 2X plus 3 Contoh yang kedua 3X pangkat 5 min X pangkat 2 Kita akan turunkan satu per satu Pangkatnya turun 15 Kemudian pangkatnya berkurang satu 15 X pangkat 4 Min 2X Contoh yang ketiga Setengah X pangkat 4 plus 9 Kita akan turunkan satu per satu Pangkatnya turun Setengah kalikan 4 Sama dengan 2 X pangkatnya berkurang satu Yaitu 3 Contoh yang keempat 2X pangkat 3 plus 5X pangkat 2 Min 7X plus 11 Kita akan turunkan satu per satu 6X pangkat 2 Pangkatnya turun kemudian pangkatnya berkurang satu Plus 10X Plus 10X Min 7 Kemudian ini adalah konstan Artinya diturunkan sama dengan 0 Contoh berikutnya 2X pangkat min 3 Min 4X pangkat min 2 Min 9X plus 1 Kita akan turunkan satu per satu Min 3 turun Min 3 kalikan 2 Min 6 X pangkatnya berkurang satu Min 4 Berikutnya Min 4 kalikan min 2 8 X pangkat min 3 Selanjutnya Min 9 Contoh yang terakhir 3X pangkat 7 Min 4X pangkat min 5 Plus 11X plus 5 Kita akan turunkan satu per satu 21X pangkat 6 Pangkatnya turun kemudian berkurang satu Min 4 kalikan min 5 Plus 20 Pangkatnya berkurang satu Min 5 Min 1 Min 6 Plus 11 Kemudian plus 0 Contoh soal selanjutnya Terkait dengan sifat penjumlahan dan pengurangan Dengan tipe yang berbeda tentunya Silahkan diperhatikan Jika soalnya seperti ini Kita akan kalikan terlebih dahulu dengan 2 Kemudian Kita akan turunkan satu per satu 18X pangkat 2 Min 20X Min 14 Berikutnya Kita akan kalikan terlebih dahulu dengan X Hati-hati perkaliannya X kalikan 3X pangkat 3 3X pangkat 4 Pangkatnya bertambah 1 Kemudian Kita akan turunkan satu per satu 12X pangkat 3 Min 15X pangkat 2 Min 14X plus 8 Contoh soal yang terakhir Silahkan diperhatikan X plus 1 X plus 2 Langkahnya Kita akan kalikan terlebih dahulu X kalikan X X kalikan 2 1 kalikan X 1 kalikan 2 X kuadrat plus 2X plus 1X plus 2 Kita akan operasikan terlebih dahulu 2X plus 1X sama dengan 3X Kemudian kita akan turunkan satu per satu 2X plus 3 Sangat mudah bukan? Pembahasan soal selanjutnya Terkait dengan sifat perkalian Dari turunan fungsi aljabar Y sama dengan U kalikan V Maka Y absen sama dengan U absen V Dan untuk lebih jelasnya Perhatikan contoh soal di bawah ini F X sama dengan 2X plus 5X X pangkat 2 plus 1 Ada pun langkah-langkahnya Sebagai berikut Pertama kita akan misalkan terlebih dahulu U dan V Dimana U sama dengan 2X plus 5 Maka U absen sama dengan 2 Kemudian V sama dengan X pangkat 2 plus 1 V absennya sama dengan 2X Langkah selanjutnya Kita akan terapkan rumusnya F absen X sama dengan U absen V Plus V absen U Ingat U absen V absen 2 U absen V V absen U Kemudian kita akan operasikan Kita akan kalikan 2X pangkat 2 plus 2 4X pangkat 2 plus 10X 2X pangkat 2 ditambah 4X pangkat 2 Sehingga N absen X nya Sama dengan 6X pangkat 2 Plus 10X plus 2 Contoh soal yang kedua Masih terkait dengan sifat perkalian Dan langkahnya sama dengan sebelumnya Kita akan misalkan terlebih dahulu U dan V nya U sama dengan X min 1 pangkat 2 Maka U absen sama dengan 2X min 1 Pangkatnya turun Kemudian berkurang 1 V sama dengan X plus 1 Tentunya V absen sama dengan 1 Langkah selanjutnya Kita akan terapkan rumusnya U absen V plus V absen U Silahkan diperhatikan U absen V Kemudian V absen U Kita akan jabarkan terlebih dahulu Yang sebelah kanan kita akan jabarkan terlebih dahulu X pangkat 2 X pangkat 2 min 2X plus 1 Kemudian kita akan kalikan 2 Karena ini 0 2X pangkat 2 min 2 Plus X pangkat 2 min 2X plus 1 Kita akan satukan terlebih dahulu Sangat mudah bukan? Pembahasan selanjutnya terkait dengan sifat pembaikian Turunan fungsi algebar Y sama dengan U per V Maka Y absen sama dengan U absen V Min V absen U per V kuadrat Untuk lebih jelasnya silahkan diperhatikan contoh soal di bawah ini Ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut Langkah yang pertama Kita akan misalkan U dan V nya U 2X plus 3 Kemudian V 5X minus 1 Berikutnya kita akan cari U absen sama dengan 2 V absen sama dengan 5 Langkah selanjutnya kita akan terapkan rumusnya U absen V U absen V min V absen U Kemudian V kuadrat Kita akan jabarkan terlebih dahulu Kita akan kalikan Kemudian kita akan operasikan Sehingga hasil dari turunan ini adalah Min 17 per 5X minus 1 pangkat 2 Sangat mudah bukan? Selanjutnya pada materi sifat pembagian Kita akan gunakan cara cepat dalam menyelesaikannya Jika FX sama dengan AX plus B Per CX plus D Maka turunan pertama dari fungsi FX adalah A D min B C A D min B C Per CX plus D pangkat 2 Untuk lebih jelasnya perhatikanlah contoh soal di bawah ini Contoh soal yang pertama Perhatikan Bentuknya sama A B C D Maka F absen X nya sama dengan 2 kali min 1 Min 2 Min B C 3 kalikan 5 15 Sehingga hasilnya adalah Min 17 Per 5X minus 1 pangkat 2 Contoh soal yang kedua Silahkan diperhatikan Bentuknya sama A B C D Maka F absen X nya sama dengan 2 kali min 1 Min 2 Min B C Min 3 kalikan 5 Min 15 Min 2 Min min 15 13 Per 5X minus 1 pangkat 2 Contoh soal yang ketiga Silahkan diperhatikan lagi Karena bentuknya sedikit berbeda A X terletak pada bagian belakang Kita akan pindahkan terlebih dahulu ke depan Sehingga bentuknya harus sama A X plus B C X plus D Setelah sama kita akan gunakan cara cepat A D min B C Min 3 kali min 1 3 Min B C 2 kalikan 5 10 Sehingga F absen X nya sama dengan min 7 Per 5X min 1 pangkat 2 Sangat mudah bukan? Demikian tadi pembahasan singkat Diferensial Turunan Dari fungsi aljabar Dengan mudah dan gampang dipahami Bersama dengan BOM Channel Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh